Jadi di ember rumah gue itu di kamar mandi, pas gue mau ambil air, kan mantul ya di atas ya. Itu gue ngeliat di pantulan air itu ada yang terbang muter-muter di atas. Itu bentuknya kayak kain doang, itu warna putih, terbang di atas. Kayak setiga kali bolak-bolak, hilang. Sundelbolong ini di luar rumah lagi, ini tembok gue nih, ini si Sundelbolongnya. Dia mau masuk dengan cara mau lewat atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko. Pada kesempatan kali ini, gue kena tangan naruh sumber nih, kebetulan dia tetangga gue di Tanjung Priuk. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita kenalan nih dengan Bang Rizko. Bang Rizko, sehat Bang. Alhamdulillah. Aduh, aman ya kejaan. Alhamdulillah, lancar. Oh iya Bang, dengar-dengar lu tuh punya cerita horor, dimana tuh? Ya, disini gue mau berbagi pengalaman tentang pengalaman horor gue. Itu di rumah gue sendiri, yang gue alamin kayak misalkan gue ngeliat ada darah di toilet, terus juga ada bayangan hitam yang sering muncul, dan juga ada suara cewek nangis sering hampir tiap malam, bahkan sampai sekarang gitu. Itu kejadiannya tahun berapa tuh Bang? Gue tinggal di rumah gue sekarang dari tahun 2013 sampai sekarang, jadi sekitar 10 tahun nih. Oh iya Bang, dengar-dengar lu punya channel YouTube juga? Ya, gue ada channel YouTube namanya Chatting Boys. Chatting Boys itu tentang apa tuh Bang? Jadi di Chatting Boys itu, gue sama temen gue, konten tentang hal-hal yang umum, kayak misalkan fashion, makanan, atau pembahasan tentang hobi. Oke guys, bantu subscribe ya channel Bang Rizko. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya Bang Rizko, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang, agar channel ini makin berkembang, dan gue makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita dengarkan ceritanya. Disini gue mau cerita tentang pengalaman pribadi gue di rumah gue sekarang, jadi gue tinggal di rumah gue yang saat ini, dari tahun 2013 sampai sekarang. Nah, awal mula gue ngerasain pengalaman aneh di rumah gue tuh seperti kayak, ada satu hari, sekitar tahun 2014, itu gue masih kuliah. Ketika itu gue lagi nginep di rumah saudara gue di daerah Bogor. Terus gue baru inget nih kalau misalnya minggunya itu gue ada kuliah. Nah, gue dari Sabtu di Bogor itu langsung pulang minggu paginya. Nah, ketika setibanya gue di rumah, minggu pagi, gue masuk ke rumah, naik ke atas, mau mandi, pas ketika gue masuk ke toilet atas, itu gue ngeliat di klosetnya itu ada darah. Darah. Nah, darahnya itu kental banget. Nah, itu bukan cuma di yang airnya ya, di klosetnya, tapi bercecaran di pinggiran juga gitu. Kan gue punya kakak cewek, gue pikir itu darah menstruasi kakak gue. Kayak gue mikir, kok jorok ya, nggak dibersihin gitu. Yaudah lah, gue siram, bersihin, terus mandi kayak biasa, terus yaudah langsung berangkat ke kampus. Itu jam 9 gue berangkat ke kampus, nah, pulang jam 11. Ketika jam 11 gue udah nyampe rumah lagi, gue naik lagi, nah gue mau buang air kecil, ternyata masih ada lagi darahnya. Nah, gue pikir, ya ampun kok jorok banget, masih kayak gini juga, nggak disiram lagi gitu. Yaudah, gue siram lagi kayak biasa. Terus gue turun ke bawah, gue nanya kakak gue yang ada di bawah, itu gimana sih lu darah head, nggak disiram abis dari toilet gitu. Kakak gue malah bingung kan. Lah, darah gimana? Ya itu tadi gue pagi ke toilet ada darah, terus siang juga tadi pas pulang ke toilet lagi, juga masih ada darah lagi gitu kan. Lu lagi miss, kenapa nggak disiram gitu darahnya kan? Kakak gue bingung, ngeliat gue ngomong kayak gitu. Ternyata kakak gue dari mimik mukanya, kayaknya seperti keinget sesuatu. Dan dia, kakak gue, diskusi sama nyokap gue. Ya itu gue nggak tau tuh, mereka diskusi apaan. Dan ternyata malam harinya kakak gue ngomong ke gue, ah lu tadi pagi ngeliat darah. Darahnya kayak gimana? Ya gue bilang, kayak misalnya gue ngeliat darah kental, di kroset, berantakan banget, jorok, ya gue serang gitu kan. Terus siang jam 11-an gue liat lagi gitu. Ternyata kakak gue cerita, kalau misalkan malam hari ketika, sabtu malamnya, kan gue sabtu kan di Bogor kan? Nah, gue pulang tuh kan minggu. Nah, kakak gue cerita, di sabtu malamnya itu, kakak gue lagi berdua sama nyokap gue tuh, ngerasa kayak nggak nyaman gitu. Kayak ada suara gesek-gesekan di tembok luar rumah. Nah, disitu nyokap gue ngerasa kayak ada yang nggak beres, dan kebetulan gue punya om. Nah, rumah om ini nggak jauh dari rumah gue, dan om gue itu orang yang bisa dibilang, orang yang paham tentang mistis gitu. Dan bisa dibilang, seorang tokoh di lingkungan gue gitu. Tokoh setempat lah ya? Iya, tokoh setempat. Terus, yaudahlah, nyokap gue langsung kontak om gue untuk datang ke rumah, biar dicek ada apa gitu, yang bikin nggak nyaman gitu kan. Ketika om gue datang ke rumah, langsung dah tuh om gue langsung kayak meriksa sekitar rumah gue ada apa, dan ternyata om gue menyimpulkan adanya sundel bolong di luar rumah gue, yang berusaha untuk masuk ke dalam. Nah, jadi, dari deskripsi dari om gue ke kakak gue dan ke nyokap gue, sundel bolong ini di luar rumah lagi, ini tembok gue nih, ini si sundel bolongnya, dia mau masuk dengan cara mau lewat atas. Jadi, di loteng gue tuh ada pintu kan. Nah, si sundel bolong ini mau lewat atas, masuk lewat pintu loteng gitu. Nah, om gue, bilang, kalau si sundel bolong ini nggak bisa masuk, karena sebelumnya ketika gue bangun rumah itu, ya gue udah minta bantuan om gue kayak misalkan, dipagirin lah rumahnya, biar nggak ada yang kayak gitu-kayak gitu, untuk gampang masuk gitu kan. om gue cerita, kalau misalkan si sundel bolong ini, untuk masuk ke dalam rumah ini, ke dalam rumah gue ini nggak bisa. Nah, ketika si sundel bolong ini nggak bisa masuk rumah gue, mau maksa untuk masuk, darah dari si sundel bolong ini, kan dia di belakang kan bolong ya. Dan banyak darahnya juga kan. Nah, dia maksain untuk masuk, ternyata nggak bisa-bisa, tapi darah dari tetesan dari si sundel bolong itu jatuh ke toilet gue. Jadi sebenarnya yang gue liat itu darah yang kedua kalinya di rumah gue. Jadi untuk yang pertama kalinya itu malam harinya, di Sabtu malam. yang liat itu kakak gue. Kalau itu, yang ada di kloset itu ibarat cuma darah doang ya, nggak ada belatung, nggak ada apa. Itu darah kentol. Darah kentol. Kentol banget. Gue juga ada pengalaman lainnya lagi, seperti kayak ada satu hari ketika gue sholat juhur, sekitar jam setengah dua-an. Nah, itu gue di kamar gue kan ada kotak di gipsum atas. Nah, kotak ini gunanya untuk, kalau misalnya ada apa-apa ngeberikan loteng, bisa liat dari situ. Jadi ketutupnya itu cuma di tiba-tiba aja sama gipsum yang bentuknya sama. Ketika gue sholat, ternyata gue nggak tahu kenapa tiba-tiba, gipsum gue kayak ada yang ngebanting dari atas. Dan itu gipsumnya ini kan kotak. Ditiban sama gipsum lagi. Tiba-tiba gipsumnya ada yang kayak ngebanting dan hampir mau keluar gitu. Jadi masih nyangkut setengah di atas. Nah, itu gue responnya langsung, ya, flek kabur. Ketakutan. Jadi pas gue langsung lari ke bawah, jadi tangga gue tuh turun, ada dua, apa, ada tikungan gitu. Habis turun, turun lagi. Belok. Nah, pas gue kebelokan itu, jadi setelah tangga itu gue ada lorong menuju ruang tamu. Jadi pas mau turun, gue ngeliat di ruang tamu gue, di lurusan lorong itu, ada orang yang posturnya tuh kayak gue. Tingginya sebuah dan, tapi orang ini gelap semua, hitam semua. Kayak bayangan aja gitu ya? Ya, kayak bayangan. Jadi bayangan ini ngintip dari ujung lorong ini, di ruang tamu. Itu siang-siang. Gue pikir ada orang kan, yaudah gue turun kayak ketakutan gitu kan. Pas gue ke ruang tamu ternyata, gak ada orang sama sekali, jadi di rumah itu gue sendiri. Itu sering banget. Kejadian kayak gitu sering banget. Kayak misalkan orang ngintip di ruang tamu, itu bener-bener sering banget. Hampir semua anggota keluarga gue tuh ngeliat yang kayak gitu. Kakak gue pun pernah kayak misalkan siang-siang, pas mau turun, mau belokan itu, ngeliat lagi sosok bayangan itu gitu. Sama rupanya ya? Persis. Jadi semua anggota keluarga gue ngeliat sosok bayangan itu. Nah, itu salah satunya juga. Dan gue pernah, hampir tiap malam, di kamar gue kan di atas nih, jadi di kamar gue ada kayak kaca bening untuk gunanya kayak masuk sinar matahari kalau misalkan pagi atau siang gitu kan. Nah, kalau ketika malam misalkan kayak, kan gue tidurnya kan agak larut. Itu kayak, kalau misalkan gue tidur di atas jam 1, pasti banyak suara kayak misalkan ada batu yang lempar ke kaca itu. Kayak menandain kayak, tidur, jangan bergadang gitu kan. Tapi itu bener-bener tiap malam gitu. Kayak batu-batu krikir yang dilemparin ke kaca itu. Yang anehnya ketika setiap udah kayak gitu, disusul dengan suara cewek yang nangis. Itu sering banget. Cuman gue nanggapinnya, yaudah ya biasa gitu kan. Mungkin bangunnya setempat gitu. Cuman lama-kelamaan yaudah udah biasa aja. Itu perkirannya suaranya dari luar apa dari dalam tuh lu? Itu dari lorong. Jadi, kamar gue, depan itu lorong menuju tangga ke bawah. Dari situ. Selain kayak, lempan krikil ke kaca, suara cewek nangis, dan juga, dari lorong gue itu, di depan kamar gue itu, kan pintu gue, kan pintu kamar kan ada selah. Dari selah ini kan kelihatan di luar. Cahaya masuk. Ini sering banget. Tiap malam tuh ada yang bolak-balik. Ya mungkin kan kayak anggota keluarga yang lain, kayak misalkan kakak gue keluar kan pasti lewat kan. Tapi kalau misalkan dari kakak gue yang keluar, itu pasti pintunya bunyi kayak, krek, ada suara yang keluar gitu. Nah cuman kalau ini enggak, bener-bener lewat-lewat aja. Dan enggak telapak kaki yang gue lihat. Cuman kayak bayangan putih aja lewat. Itu hampir setiap malam. Tapi gue yaudah. yang enggak terlalu dipikirin juga kan. Gitu. Itu sering banget. Tapi dia enggak sampai mewujudkan mukanya gitu ya? Enggak. Yang gue lihat cuma kayak yang dari selak pintu gue aja gitu. Terakhir pengalaman gue, lebih ke pengalaman nyokap gue sih. Jadi ketika kalau nyokap gue sendiri di rumah, malam-malam, itu di atas tuh kosong. Misalkan kayak anak-anak belum ada pulang nih. Itu di atas pasti bunyi. Ada orang lari. Dan larinya tuh bener-bener rame. Enggak seorang-dua orang bener-bener geruduk-geruduk kayak orang-orang ngumpul lagi lari gitu. Dan sekali sih gue pernah ngedenger juga gitu. Ketika mati lampu dan gue posisi di bawah sama nyokap gue, itu gue ngedenger tuh suara orang lari. Dari atas? Dari atas. Dan gue ngomong ke nyokap, itu suara apaan mah? Ah, itu mudah biasa. Jadi gitu. Jadi mau gimana namanya tempat tinggal kita kan, masa kita kalah sama yang begituan. Nah, sorry. Itu kamar atas, ada berapa kamar tuh bang di atas? Ada empat kamar. Satu kamar mandi. Itu semua ada orangnya ya? Ya, semuanya kayak sih. Gue pernah malam-malam nonton TV di ruang tamu. Jadi, di ruang tamu gue ini, TV-nya, di belakang TV itu, lorong. Ketika gue sekitar jam setengah satu malam, itu gue pernah ngedenger, ketika lagi iklan ya, itu gue ngedenger jelas kayak, hmm, gitu. Nah, gue langsung kebesit, kepikir tentang cerita-cerita tetangga gue gitu kan. Oh, jangan-jangan ini yang mereka denger gitu. Dari tengah malam, siapa sih yang niat banget ngegram kayak gitu kan? Udah, nggak lama langsung gue, tidur. Pernah siang-siang, gue ngedenger nih, gue nyata-nyata di ruang tamu, gue denger, gue ngedenger suara orang nyapu di lorong itu. Gue pikir ada tetangga yang nyapu nih. Gue gigabut waktu itu kan. Yaudah lah, gue mungkin keluar rumah buat nongkrong atau ngobrol sama tetangga lainnya gitu kan. Ketika gue lorong, ternyata ada orang. Dan itu juga suara sapu-sapu itu sering banget. Jadi kayak orang nyapu, pake sapu hijau gimana sih? Srek-srek gitu kan. Gue pernah dari kampus pulang malam, sekitar jam setengah 12-an, main. Ketika gue pulang sampai rumah setengah 12, nah itu gue mau cuci muka, cuci kaki kan. Jadi di ember rumah gue itu di kamar mandi, pas gue mau ambil air, kan mantul ya di atas ya. Itu gue ngeliat di pantulan air itu, ada yang terbang muter-muter di atas. Itu bentuknya kayak kain doang, itu warna putih, terbang di atas, kayak setiga kali bolak-bolak, set, 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 hilang. Itu langsung kayak, wah yudah lah, langsung bersih-bersih dah. Langsung tidur gitu. Itu posisinya jam berapa tuh kira-kira? Setengah 12. Setengah 12. Ya, dan juga, pernah lagi satu malam gue pulang dari, gue abis main, nongkrong sama temen-temen, pulangnya malam jam setengah 2-an, dan kebetulan waktu itu lagi ngerjain tugas kuliah, jadi agak malam pulang gue. Setengah 2 malam gue pulang, ketika gue buka kulkas, jadi kulkas gue itu kan juga tangga. Pas gue buka kulkas, ternyata, di tangga gue ada yang ketawa. Saya kayak, kayak, langsung, yaudah, langsung tidur, nggak jadi buka kulkas gitu. Itu jelas banget di samping kuping gue, suara ketawa itu. Terus juga pernah ada, suara di teras atas, suara kayak kelapa jatuh, gimana sih bunyinya kayak, duk, duk gitu kan. Ketika gue keluar, malam-malam itu sekitar jam kebelasan, nggak ada apa-apa. Ketika gue masuk lagi, bunyi lagi. Sesuatu yang jatuh gitu, di teras. Padahal teras gue kan, atas tuh ya gipsum, teras gue nggak terlalu gede, cuman ya itu, ada sesuatu yang jatuh di teras itu. Tapi setelah lu cek, nggak pernah ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa. Terus juga pernah ada, satu hari, temen gue main ke rumah nih. Nah, jadi sih, di rumah itu, di rumah gue ketika itu, cuma gue berdoa ruang, gue dan temen gue. Lagi main game. Nah, temen gue lagi main game. Jadi, main gamenya itu, di depan kamar gue, jadi masih ada ruang lah. Jadi kan, depan kamar gue kosong, lorong. Jadi, ada meja, komputer, PC, dari situ kita main game. Nah, tiba-tiba itu gue inget banget, sekitar jam setengah dua. Setengah dua apa nih? Siang. Temen gue tiba-tiba teriak, iya bu. Gue nanya dong, lu teriak kenapa lu? Ngomong iya bu. Nah, itu mama lu nawarin gue makan. Lah, kita nggak, di rumah cuma, gue doang, nggak ada nyokap gue atau yang lain. Ada kok, temen gue kekeh nih. Ada orang jelas, kok suaranya kenceng banget. Pokoknya, temen gue kekeh, kayak misalkan, ada yang nawarin dia makan. Ada orang yang teriak dari bawah. Dia bilang, itu nyokap gue. Nawarin dia makan. Kayak, makan gitu. Cuman, padahal gue nggak denger apa-apa. Dia yang denger doang. Tapi itu aslinya, sepi ya? Cuma gue doang di rumah. Dan temen gue datang gitu. Yaudah kita main game, dan temen gue teriak, ya bu, gitu kan. Terus nggak lama temen gue mukanya agak, langsung mikir, yaudah nggak lama dia pulang. Dan ketika gue ngantar dia pulang, ya gue berkait ke atas dong. Lanjutin main game lah sendirian. Ketika gue naik tangga, di tangga nih ada yang nge-gerem lagi. Kenceng banget suaranya. Cowok bener-bener berlat banget suaranya. Kayak pas gue naik tangga, oh, ini bener-bener geraman yang paling berat yang pernah gue denger, gitu. Itu kenceng banget, dan gue kayak, aduh, sendiri lagi. Yaudah lah, gue pake C2 gue kencengin. Dan nggak lama, yaudah. Anggota keluarga gue pulang, gitu kan. Jadi biasa lagi. Jadi beberapa pengalaman gue sih kayak gitu. Meskipun sampai sekarang, yaudah cuman nggak ambil pusing. Berarti di situ nggak malem, nggak siang, diganggu, ada aja ya? Iya. Kan sekarang kan lagi bulan puasa nih. Baru dua hari yang lalulah, jadikan pintu gue kan kaca nih, pintu ruang tamu gue. Nah, dibalik kaca itu kan ada hording untuk nurupin pintu kan. Nah, waktu itu dua hari yang lalu, pintu rumah gue dibuka setengah. Kelihatan dong teras gue kan. Nah, gue abis makan sahur, abis makan kenyang, gue agak bengong nih keluar pintu. Gue nge-teras kan. Di teras itu gue ngeliat putih-putih terbang. Bolak-balik. Langsung hilang. Dua kali bolak-balik lah, hilang gitu. Kayak, ya hilang. Masih sahur. Udah nenggol aja. Itu terbangnya di atas apa kayak di jalan gitu aja sih? Nggak. Jadi ini tanah, ini teras. Di atas atap, dia tengah-tengah terbang. Kayak bolak-balik. Kayak kain aja, kayak dikibarin gitu. Terus hilang. Nah, sekian nih cerita dari narasumber kita kali ini. Bagi kalian yang ingin bercerita juga seperti Bang Risco disini, langsung aja DM ke Instagram kita www.ktmofficial.id Oke, gue Viko. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.